DPU Kapuas segera tangan di jalan longsor di desa Supang Untuk mengantisipasi agar ruas jalan sehanyo desa Supang ke jamatan Kapuas Hulu tidak sampai terputus akibat terjadinya longsor yang telah memakan separuh jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapuas akan segera melakukan penanganan khusus terhadap kondisi jalan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Teras ST mengatakan Pekerjaan-pekerjaan ruas jalan yang longsor harus ditangani khusus karena posisinya berada di kawasan mertebing dan pihaknya sudah melakukan survei ke daerah tersebut Untuk anggaran kegiatan sudah ada sehingga dalam waktu dekat akan dilakukan perbaikan mengingat jalan tersebut merupakan satu-satunya akses penghubung desa Supang menuju Sungai Hanyo sebagai ibu kota kecamatan maka akan menjadi prioritas dalam penanganannya Untuk pada longsor ruas jalan Supang Sungai Hanyo itu ada tergerus karena curah hujan cukup tinggi tapi dalam program kami memang sudah kami rencanakan dan kami sudah main identifikasi bahwa menang terjadi longsor dan tahun ini akan segera terhadap kondisi yang ditangani ada anggaran khusus untuk penanganan longsor dari Supang Sungai Hanyo tapi sebenarnya akan kami lakukan penanganan tentara supaya tidak terjadi keparangan yang panas fatal bagi selamatkan pengguna jalan Saat ini, guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan pihak Polsek Kapuas Hulu dan Koramil setempat memasang rambu-rambu dengan tujuan agar masyarakat berhati-hati saat melintas jalan tersebut sehingga tidak sampai menjadi korban Dari Kuala Kapuas, Julian Syah, Tabengang TV Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi